Kementerian Luar Negeri telah meluncurkan portal Peduli WNI ditujukan kepada WNI yang menetap di luar negeri selama 6 bulan atau lebih. Portal Peduli WNI dimaksudkan untuk memberikan layanan yang lebih mudah dan transparan kepada WNI dengan pengajuan layanan secara online. Video tutorial kali ini akan memberikan informasi tentang cara melakukan registrasi akun dan pengajuan lapor diri secara online. Melalui halaman browser Anda, silakan ketik alamat tautan portal Peduli WNI yaitu peduliwni.kemlu.go.id. Anda akan tersambung pada tampilan halaman seperti ini. Lakukan registrasi dengan mengklik tombol daftar pada bagian kanan atau kemudian silakan isikan data yang diminta pada setiap kolom isian yang tersedia. Jika isian sudah benar, klik tombol daftar. Tautan aktifasi akun akan dikirimkan ke email Anda. Silakan cek email Anda dan klik pada alamat tautan aktifasi akun yang kirimkan ke email Anda. Harap jangan menghapus email notifikasi tersebut agar Anda dapat melihat kembali username, password, pertanyaan keamanan suatu saat jika Anda lupa. Anda kini dapat mengakses layanan melalui portal Peduli WNI. Pada halaman beranda Portal Peduli WNI, klik tombol masuk. Kemudian isikan alamat email, password yang Anda masukkan pada saat pendaftaran. Untuk proses lapor diri melalui portal, Anda perlu mengisikan data-data berupa data identitas, data di luar negeri, data tujuan menetap, dan data kontak darurat. Untuk memuduhkan pengisian, siapkan bukti identitas yang Anda miliki, yaitu KTP, paspor, atau KTKLN, serta bukti tinggal Anda di luar negeri. KTKLN digunakan jika Anda adalah pekerja migran Indonesia. Jika Anda telah siap melakukan lapor diri, silakan tekan tombol lapor sekarang. Masukkan nick dan nama sesuai dengan yang tertulis pada KTP, dan data yang Anda masukkan tersebut akan diperiksa secara otomatis pada data keperundukan nasional. Jika data Anda ditemukan, akan muncul tampilan seperti ini. Jika benar, klik tombol ya. Jika Anda lupa atau tidak punya nick, Anda tetap dapat melanjutkan lapor diri dengan klik tombol lupa atau tidak punya nick. Selanjutnya, Anda dapat melanjutkan dengan pengisian data paspor. Masukkan nomor paspor dan tanggal habis masa berlaku paspor, sesuai dengan yang tertulis pada paspor. Data yang Anda masukkan tersebut akan diperiksa secara otomatis pada data keimigrasian nasional. Jika data Anda ditemukan, akan muncul tampilan seperti ini. Jika benar, klik tombol ya. Jika konfirmasi tidak disertai tanda centang, maka Anda diminta untuk mengunggah halaman 2, halaman biodata paspor Anda. Jika Anda lupa atau tidak punya paspor, maka Anda tetap dapat melanjutkan lapor diri dengan klik tombol lupa atau tidak punya paspor. Jika data nick dan paspor Anda tidak diisi atau tidak ditemukan, Anda akan diarahkan untuk mengisi data KTKLN. Bagi yang memiliki KTKLN, silakan isi nomor KTKLN dan tanggal lahir. Data yang Anda masukkan tersebut akan diperiksa secara otomatis pada data ketenaga kerjaan nasional. Jika data Anda ditemukan, akan muncul tampilan seperti ini. Jika benar, klik tombol ya. Jika Anda lupa atau tidak punya KTKLN, maka Anda tetap dapat melanjutkan lapor diri dengan klik tombol lupa atau tidak punya KTKLN. Jika data nick, paspor, dan KTKLN tidak diisi atau tidak ditemukan, Anda akan masuk ke halaman pengisian data dasar identitas diri. Seluruh kolom pada halaman tersebut agar diisi dengan benar. Bagi yang telah mengisi data nick, paspor, dan KTKLN dan terverifikasi pada data nasional, kolom-kolom tersebut akan terisi secara otomatis. Pada halaman berikut ini, silakan isi kolom informasi mengenai data Anda di luar negeri. Setiap kolom yang bertanda bintang harus diisi. Unggah bukti tinggal yang Anda miliki. Bukti tinggal dapat berupa izin tinggal, surat pajak, surat tagian langganan produk, atau transaksi lainnya, yang mencantum bekan nama dan identitas Anda, dan lain-lain. Selanjutnya, Anda diminta untuk mengisi informasi mengenai data tujuan menetap di luar negeri. Lengkapi isian kolom tersedia. Kolom dengan tanda bintang, wajib diisi. Pada halaman selanjutnya, Anda akan diminta untuk mengisi kontak nomor darurat di negara tempat Anda menetap, dan di Indonesia. Kontak darurat tersebut menjadi perwakilan RI apabila Anda dalam kondisi darurat. Anda telah melalui seluruh tahapan lapor diri online melalui portal peduli WNI. Selanjutnya, akan tampil seluruh data yang telah Anda isi. Silakan periksa kembali isian data Anda. Jika data tersebut sesuai, klik kirim. Selamat! Proses lapor diri online melalui portal peduli WNI. Anda akan menerima tanda bukti lapor diri melalui email. Operator di perwakilan RI terdekat akan melakukan verifikasi terhadap lapor diri yang Anda ajukan. Silakan periksa status lapor diri Anda dengan klik pada logo tersebut pada akun Anda. Dengan melakukan lapor diri yang terverifikasi, kini Anda dapat mengajukan layanan dan pengaduan permasalahan di luar negeri melalui portal peduli WNI. Dapatkan layanan yang lebih mudah dan cepat dengan melakukan proses lapor diri melalui portal peduli WNI. Satu data, satu standar layanan untuk satu data Indonesia.